Assalamu'alaikum Bapak-Ibu, kesempatan kali ini kami ingin share bagaimana membuat video interaktif bisa video kita atau video orang lain yang bisa berkomunikasi secara interaktif dengan mahasiswa kita untuk mendukung pembelajaran. Baik kita gunakan Moodle atau di UNED menggunakan MMP. Ini sebagai contoh, kita klik Turn Editing On, maka kemudian kita bisa mengambil salah satu topik, kita Add an Activity. Kemudian di sini ada banyak pilihan activities, kita yang gunakan adalah Interactive Content, kita klik. Kemudian di sini kita deskripsi pendahuluan. Nah di sini ada banyak H5P, H5P itu apa? Bisa melihat video kami sebelumnya. Sekarang di sini di antara banyak H5P itu ada yang disebut dengan Interactive Video ini, kita tinggal klik Details, kemudian setelah langsung kita klik Use. Nah di sini ada tiga tahapan ya Bapak-Ibu, pertama tahap Upload dan Embed Video, tahap kedua menambah interaksi, tahap ketiga adalah kesimpulannya. Baik kita masuk ke tahap pertama adalah menambahkan video, ini ada tombol plus, tinggal kita klik saja, kita bisa menambahkan upload video file dari file-file yang kita miliki atau kita mengambil dari internet ya, bisa video kita sendiri atau video orang lain. Oke ini kita coba ambil video kita sendiri, misalkan ini kita ambil dari sini, kita bagikan, kita salin ya, atau bisa juga langsung dari atas sini juga bisa ya, dari web URL-nya. Baik kita kembali ke sini tadi, kita paste di sini, kita sudah kita klik Insert. Nah kalau sudah berhasil, maka kemudian kita masuk ke bagian kedua ya, ini bagian yang ini settingan, tidak perlu kita bahas sekarang, kita langsung ke bagian Add Interaction. Nah ini video sudah muncul di sini, Bapak-Ibu, sudah muncul di sini, maka ada banyak hal yang bisa kita tambahkan di sini ya, interaksi, ada label, ada text, tabel, link, gambar, statement, single choice set, multiple choice, true and false questions, fill in the blanks, drag and drop, mark the words, drag the words, ada crossroads, ada navigation hotspot ya, dan sebagainya. Nanti kita bahas beberapa satu persatu pada video-video selanjutnya. Mungkin kita coba bahas satu bagian pertama ya, Bapak-Ibu. Video ini bisa kita buat daftar isi ya, sehingga memudahkan mahasiswa. Kita namakan dengan bookmark di sini, ada bookmark ya. Maka kita bisa membuat bookmark, mungkin bagian pendahuluan, bagian awal menitka 00, kita isikan mungkin pendahuluan. Kemudian mungkin pada video ke-menit keberapa, kita ini kasih siklus perma model. Kita kasih di sini. Kemudian kita bisa menambahkan bookmark tempat lain. Misalkan di sini, di menit ke sini akurasi. Kita klik di sini, kita tambahkan add bookmark, kita ketik di sini akurasi. Kalau betul-betul seperti itu kondisinya dan tidak lagi bisa dilakukan. Ini bagian akhirnya ada konfusion metrik. Kita tambahkan di sini konfusion metrik. Apa saja kerangan yang bisa kita lakukan? Itu tadi adalah menambahkan bookmark ya, Bapak-Ibu. Nah, kayak apa hasilnya? Kita coba lihat dulu ya. Kita nggak usah menambahkan dulu interaksi yang lain. Hanya untuk melihat bookmark ya, tinggal kita save and display saja. Ini kita belum beri nama. Misalkan pendahuluan atau ini apa ini tadi? Evaluasi model. Lalu evaluasi model. Machine learning. Kita save and display. Kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini tampil seperti ini Bapak-Ibu ya. Tampil seperti ini. Nah, di sini interaksinya memang belum ada. Hanya sekedar bookmark. Kita klik di sini kan ini. Nah, ini ada data risih ya. Kita klik pendahuluan menuju langsung ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung langsung ke menit akulasi. Ini suatu. Kemudian embalan data langsung menuju ke sini. Nah, ketika kita mengetahui data yang konsumen langsung menuju ke sana. Apa saja kerangan. Jadi itu pertama kita bisa menambahkan data risih pada video. Nah, itu kalau hanya sebatas video saja tanpa ada ini, H5P kita nggak bisa menambahkan. Jadi ini langsung sudah terinteraksi dengan model. Oke, bagaimana menambahkan interaksi yang lain? Baik, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.